Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan informasi Terkait masalah Virus covid Yang Terus berkembang Disini terkait Pernyataan pang 5T ini ya kawan Sebentar Saya ambil saja dari republika.co.id Nah Judulnya pang 5TNI Sebut Disinyalir virus lewat bandara Dan pola buhan Republika.co.id Jakarta Pang 5TNI Marsikal Adi Cahyanto Meminta para pang 5 Kodam Atau komando daerah militer Di wilayah Jawa Bali Untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Darurat Dengan baik Pang 5TNI Mengungkapkan Virus covid 19 Disinyalir Masuk Lewat bandara Dan pola buhan Estrategi kita Jemput bola Kita sebar Masker Disinyalir Virus masuk lewat bandara Dan pola buhan Pola buhan Kata pang 5TNI Dalam siaran pers Jumat 2 Juli 2021 Hal tersebut Ia sampaikan Saat melakukan rapat Dengan konferensi Video Dan membahas PPKM Darurat Di Jawa Dan Bali Yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 Mendatang Pang 5TNI Mendekankan Kepada Pang 6 Di Jawa Dan Bali Agar melaksanakan PPKM Darurat Tersebut Dengan baik Rapat ini Juga diikuti Oleh Para Kepala Staf Angkatan Pangkotama Dan seluruh Pejabat Utama TNI Rapat ini Secara khusus Membahas Tentang Evaluasi Program Serbuam Vaksinasi Dan Rencana PPKM Darurat Di Jawa Dan Bali Rapat itu Dilakukan Terkait Dengan Pernyataan Yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo Dalam rapat tersebut Panglima TNI Menyampaikan Masyarakat Dan Pemerintah Mengharapkan Peran TNI Dalam Serbuan Vaksinasi Untuk itu Panglima TNI Menekankan Kepada Para Peserta Rapat Agar Melaporkan Secara Detail Data Aktual Kegiatan Vaksinasi Yang Telah Dilaksanakan Di Lapangan Panglima Juga Memerintahkan Apabila Ada Penolakan Dari Masyarakat Atau Berita Hock Terkait Masalah COVID-19 Agar Seluruh Jajaran TNI Membantu Menjelaskan Kepada Masyarakat Seluruh Jajaran TNI Agar Membantu Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwa Pandemi COVID-19 COVID-19 Bukan Konspirasi Global Tetapi Adalah Fakta Yang Harus Kita Hadapi Bersama Kata Panglima TNI Pada Kesempatan Tersebut Panglima TNI Juga Mengapresiasi Atas Kinerja Yang Dilakukan Oleh Pangdang 2 Sri Wijaya Dan Seluruh Jajarannya Dalam Upaya Menangani Masalah Pandemi COVID-19 Terima Kasih Banyak Saya Sampaikan Kepada Pangdang 2 Sri Jaya Yang Telah Membuktikan Prestasinya Dengan Baik Salah Satunya Mencapai Target Di Provinsi Jambi Dan Lampung Yakni Mampu Memvaksinasi Kata Panglima TNI Usai Mengikuti Rapat Bersama Panglima TNI Kegiatan Dilanjutkan Dengan Rapat Internal Kodam 2 Sri Jaya Yang Dipimpin Pang Dilan 2 Sri Jaya Majen TNI Agus Suhardi Melalui Virtual Langsung Dari Kodam Nya Rakor Diikuti Juga Oleh Para Komandan Korem Para Kabal Dilan 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 Disini Ada Dilan 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 Yang Pertama Panglima TNI Menyampaikan Informasi Bahwa Pandemi COVID-19 Itu yang Paling Rawan Adalah Pintu Masuk Negara Kita Yaitu Bandara Dan Pelabuhan Yang Kedua Terkait Masalah Vaksinasi Panglima TNI Memerintahkan Kepada Jajarannya Agar Memberikan Edukasi Dan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Pandemi COVID-19 Bahwa COVID-19 Ini Bukan Konspirasi Global Tapi Fakta Ada Dua Poin Kawannya Nah Disini Saya akan Bahas Terkait General TNI Purnayurawan Luhut Binsar Panjaitan Yang Mana Memberikan Ijin Bagi Warga Negara Asing Atau TKA Dari Cina Di Masa Pandemi PPKM Memberikan Ijin Di Bandara Yang Lagi Ramai Di Makassar 20 Orang Masuk Jadi Ini Bertolak Belakang Ya Panglima TNI Sudah Beritahu Bahwa Yang Paling Rawan Bandara Dan Pelabuhan Saran Saya Saran Saya Kepada Panglima TNI Saran Saya Kerjasama Dengan Kapolri Tutup Bandara Tutup Pelabuhan Tutup Dulu Bagaimana Mungkin Di Darat Bayangkan Dari Sini Saja Bekasi Ke Jakarta Itu Ditutup Dari Jakarta Ke Bekasi Ditutup Lewat Darat Antara Kabupaten Antara Provinsi Ditutup Eh Tapi Jalur Pelabuhan Laut Dan Jalur Udara Masih Lepas Masih Bisa Artinya Orang-orang Yang Mungkin Miskin Ekonomi Menengah Yang Tidak Bisa Naik Pesawat Tidak Bisa Ngapain Tapi Mereka Yang Punya Duit Bisa Ngapain Berarti Penyobar Covid Ini Rata-rata Orang Berduit Orang-orang Kaya Yang Naik-naik Pesawat Itu Ya Ini Panglima TNI Sudah memberitahu Bahwa Potensi Paling Besar Adalah Bandara Dan Pelabuhan Harusnya Ini Menjadi Masukan Buat Kita Semua Sedangkan TNI Dan Polri Tidak Bisa Bergerak Melaksanakan Penutupan Pelabuhan Dan Bandara Gak Bisa Kecuali Itu Adalah Keputusan Politik Dalam Hal Ini Yaitu Anggota DPR Meminta Kepada Pemerintah Eksekutif Kepat Jokowi Perintahkan TNI Polri Tutup Seluruh Bandara Dan Pelabuhan Sampai Tanggal 20 Ya Yang Jelas TNI Sudah Memberikan Informasi Bahwa Puluan Pandemi Ini Ya Terbesar Ada Di Bandara Dan Pelabuhan Di Satu Sisi Pak Lut Binsar Panjaitan Mengizinkan Warga negara Asing Masuk ke Indonesia Dengan Ketentuan Ketentuan Seperti Dipaksin Ya Tolong Banti Viralkan video ini Kawan Mudah-mudahan Anggota DPR RI Ini Kompak Ya Dan Menyampaikan Ke Presiden Dampar Satu Tutup Seluruh Bandara Seluruh Pelabuhan Di negeri Sampai Tanggal 20 Baru Bisa Maksimal Selama Itu Masih Dibuka Itulah Pintu Masuk Kesini COVID-COVID Itu Ini Ini Seakan-akan Kehilangan Akal Sehat Semua Semua Panik Saya Lihat Ini Semua Saya Lihat Panik Sehingga Sudah Tidak Bisa Mencorna Ya Panglima TNI Sudah Memberikan Warning Tempatnya Pelabuhan Bandara Tapi TNI Dan Polri Tidak Bisa Bergerak Kawan Karena Apa TNI Polri Bergerak Atas Perintah Politik Elik-elik Politik Di DPRRI Ya Menyampaikan Ke Presiden Bersatu Tutup Pelabuhan Tutup Bandara Selama Bandara Dan Pelabuhan Tidak Ditutup Kawan Wih Tetap Apalagi Barang Negara Asing Boleh Masuk Silahkan Tolong Bantu Masih ada Waktu Jangan Berhenti Informasi Ini Di Handphone Saudara Semuanya Ya Jadikan Banyak Yang Nanya Kenapa Tentara Tentara Enggak Bergerak Kenapa Polisi Enggak Bergerak Menangani Ini Semua Enggak Bisa Bergerak TNI Polri Enggak Bisa Bergerak Tanpa Ada Keputusan Politik Adanya Di DPRRI Di Parlemen Kawan Enggak Mungkin Tentara Itu Kudeta Enggak Akan Enggak Ada Sejarahnya Tentara Polisi Kudeta Enggak Ada Ya Enggak Ada Kawan Ini Kecuali Itu Adalah Desakan Dari Rakyat Itu Pernah Terjadi Karena Desakan Rakyat Desakan Ini Pernah Terjadi Ya Nah Ini Saja Kawan Pira Video Ini Ya Semoga Pandemi Ini Bisa Segera Perakhir Tutup Bandara Tutup Pelabuhan Sampai Tanggal 20 Tetap Semangat Jagat Persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh